Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengadakan pertemuan dengan Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Mimah Susanti selasa 7 Februari. Pertemuan ini membahas pola pengamanan menjelang Pilkada DKI Jakarta 15 Februari mendatang. Pertemuan ini juga dihadiri Kapolda Metro Jaya M. Iryawan serta Panglima Kodam Jaya Teddy Laksamana. Dalam pertemuan di kantor KPU DKI Jakarta Jalan Salembaraya, Jakarta Pusat ini Ketua KPU DKI ikut membahas pemberitaan KTP Ganda yang beredar di media sosial. Sumarno mengatakan KPU DKI memang tidak menyiapkan card reader di tempat pemungutan suara karena terkendala anggaran. Penyediaan alat ini memakan biaya cukup besar sehingga pengawasan langsung ada di para petugas tempat pemungutan suara. Sumarno memastikan KTP Ganda yang sempat ramai belakangan ini hoaks atau palsu. Nama-nama di tiga kartu penduduk memang ada dan terdaftar, namun foto pemegang kartu sudah dimanipulasi diganti dengan wajah yang sama. Kami menegaskan bahwa apa yang berkembang di media sosial dua tiga hari terakhir tentang berikannya KTP yang wajah yang sama, tidak KTP dengan identitas yang berbeda tetapi wajah yang sama, itu adalah cerita hoaks tidak benar. Kami sudah melakukan pengajakan bahwa Dinas Kebundukan dan Pendatatan Sibir adalah kepala dinas dan dinyatakan bahwa identitas ketiganya itu asli, itu valid, ada dalam data bis kebundukan PKI. Tetapi fotonya, itu adalah foto yang dipalsukan. Sementara kepolisian daerah Metro Jaya telah mendapatkan informasi adanya pengumpulan massa pada tanggal 11.12 dan 15 Februari 2017. Polda Metro Jaya juga sudah menerima surat pemberitahuan unjuk rasa pada Sabtu 11 Februari. Kapolda Metro Jaya Muhammad Iryawan mengimbau massa untuk mematuhi peraturan perundang-undangan nomor 9 tahun 1998 mengenai kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Iryawan mengingatkan massa untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Selain itu, ia juga menegaskan akan menindak massa yang melanggar undang-undang. Untuk komentar terus, nanti apabila unjuk rasa tersebut tidak memetuhi peraturan undang-undang yang berlaku, maka penyampaian pendapat di muka umum tersebut atau unjuk rasa akan dibubarkan. Akan dibubarkan berdasarkan, ada pasal yang menatur, pasal 15 berbunyi, pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan seperti mana dimaksud pasal 6, pasal 9, ayat 2, 3, pasal 10, dan pasal 11. Terima kasih telah menonton!